Selamat datang di channel Kang Pah Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial Cara menghapus file sampah di telegram sampai bersih Nah teman-teman untuk menghapus file sampah di telegram itu caranya sangat mudah sekali ya Namun sebelum lanjut silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah Oke langsung saja ke tutorialnya Ada dua cara untuk menghapus file sampah di telegram ya teman-teman Untuk cara yang pertama kita bersihkan dari aplikasi telegram terlebih dahulu Kita buka aplikasi telegramnya kita cari dulu ya teman-teman Kita buka aplikasi telegram Kemudian kalian klik di garis 3 di pojok kiri atas Setelah itu teman-teman pilih pengaturan Dan teman-teman scroll ke atas Di sini teman-teman pilih data dan penyimpanan Setelah itu teman-teman pilih pemakaian penyimpanan Nah di sini ada tulisan bersihkan chat Kalian klik seperti ini Maka akan muncul sampai banyak ya file sampah yang ada di sini Ini semua adalah file-file sampah yang sudah tidak digunakan Nah apalagi kalau kalian pengguna telegram aktif Seperti bisa menonton film di telegram Kalian tentunya banyak sekali sampah yang menumpuk di aplikasi telegram Nah kalian bisa bersihkan Baik foto, video, dokumen, pesan suara video, striker animasi dan berkas lainnya Kalian bisa pilih salah satunya Di sini saya tidak akan menghapus dokumennya ya Langsung saja kalian bersihkan chat Seperti ini Nah 369,9 MB dibersihkan dari perangkat Nah ini adalah proses yang pertama untuk membersihkan file sampah di telegram Ada pun cara yang kedua Teman-teman bisa keluar dari aplikasi telegram Dan di sini teman-teman cari aplikasi telegramnya Kalian tekan dan tahan lama Setelah itu teman-teman pilih info aplikasi Dan teman-teman pilih penyimpanan Kemudian teman-teman hapus chat ini ya Teman-teman kemudian hapus data dan bersihkan chat Seperti ini kemudian oke Itulah cara membersihkan file sampah di aplikasi telegram sampai bersih Tentunya kalian ketika menggunakan telegram itu akan semakin nyaman dan tidak lelet Semoga tutorial ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa